Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan jangan lupa untuk berbahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Call of the Wild. Ini adalah film petualangan berdasarkan novel Jack London tahun 1930 dengan judul yang sama. Disutardarai oleh Chris Sanders, ditulis oleh Michael Green, dan dibintangi oleh Harrison Ford, juga Umar. Film ini pun mendapat rating 6,7 dari 10 versi IMDb. The Call of the Wild berkisah tentang seekor anjing yang tadinya hidup enak. Bisa ngapain aja sesukanya, diculik, dan harus melayani majikan barunya di daerah kutub. Yang tentu dia harus banyak sekali beradaptasi akan situasi itu. Akan seperti apa ya kisah petualangan dari hewan lucu ini? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasa lagi deh, langsung aja yuk movie Rastis ceritain. Anjing ini bernama Buck, bukan seekor anjing rumahan biasa. Karena pemilik Buck adalah seorang hakim bernama Miller, maka Buck menjadi raja dari segala raja di lingkungan mereka. Layaknya anjing sewajarnya, Buck mengejar tukang pos sampai ke depan rumah majikannya. Tubuhnya yang besar membuat seisi rumah bergetar. Semua makanan juga disembunyikan saat Buck menuju ke arah dapur. Karena hari ini merupakan pesta ulang tahun, jadi Buck tidak diizinkan untuk merusak semua persiapan pesta. Tapi dalam beberapa saat, tanpa bersalah, Buck mengikuti sesi foto setelah merusak semua makanan yang telah disiapkan. Hakim Miller menghukum Buck untuk memikirkan kesalahannya malam ini. Di balik kegelapan malam, seseorang dengan kereta kuda berhenti memanggil Buck. Dengan sepotong roti, mereka mengurung Buck di dalam peti. Orang itu berniat untuk menjual Buck dengan harga yang tinggi. Gak ada yang bisa Buck lakukan, anjing itu cuma bisa pasrah menerima nasibnya di dalam peti. Tanpa makan minum, Buck dibawa sampai ke sebuah tempat asing. Meski berhasil melakukan sedikit perlawanan, Buck tetap lemah tidak berdaya. Buck tunduk dalam satu pukulan. Bukan hanya Buck yang ada di situ, masih ada beberapa anjing lain terkurung di tempat ini. Buck gak berdaya dengan orang bertongkat itu, tapi Buck masih berusaha sebisanya buat melarikan diri dari sana. Karena ukuran badan dan bobot tubuhnya, Buck terus berlari, menghindari orang-orang meski lehernya masih terikat tali. Gak ada yang bisa Buck lakukan. Buck berada di Skagua, Alaska saat ini. Tempat ini merupakan tempat orang-orang mencari emas. Buck juga merupakan sebuah tempat baru untuk Buck karena ia berada benar-benar jauh dari rumah. Tanpa sengaja, Buck berhasil melepas ikatan lehernya. Ia terus berlari dan menabrak seorang pria parubaya. Buck mengembalikan harmonika milik pria itu yang terjatuh. Kemudian ia kembali terikat. Buck dijual bersama anjing yang lain. Kemudian seseorang bernama Perrault tertarik kepada Buck lalu membelinya. Perrault langsung mengajak Buck mendaki gunung bersama para penambang lain. Buck dikenalkan kepada Frongso, juga kepada anjing lain yang akan menjadi timnya. Dengan dipimpin anjing yang bernama Splits, Perrault memberi arahan untuk jalur yang akan mereka lalui. Tugas mereka adalah mengirim surat sejauh 500 mil sampai ke kota Dawson. Dan karena ini adalah tugas pertama untuk Buck, ia tidak mengerti apa-apa. Mulai sekarang, Buck harus mengikuti apa kata majikannya. Bukan insting yang ada di dalam dirinya. Cuma itu yang bisa membuatnya bisa bertahan dengan nasibnya saat ini. Ini hari yang baru untuk Buck. Ia mengikuti Splits dengan menyesuaikan tapa kakinya untuk berlari di permukaan tanah berbeda. Bahkan Buck mulai berbagi makanan dengan salah satu timnya. Dan Buck malah terlihat lebih baik dari Splits yang merupakan seorang pemimpin. Buck belajar dengan cepat. Ia sudah bisa mengerti tugas yang ia lakukan bersama timnya. Hal ini memberikan Buck kepercayaan diri dan kesenangan untuk dirinya. Kini Buck sudah menjadi satu kesatuan bersama para anjing tersebut. Kelompok mereka tiba di sebuah sungai yang beku. Nah, Frongso memastikan jalur yang mereka ambil aman. Tapi hal itu malah membuat dirinya terjatuh ke dalam sungai lalu terseret arus. Melihat kejadian tersebut, Buck segera menyusul Frongso dengan menyeburkan dirinya. Mereka semua selamat. Meski Buck sempat terseret. Back! 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 Ia berhasil keluar dari sungai es. Hal itu membuat Splits iri dengan apa yang dilakukan Buck. Di malam harinya, Frongso menceritakan kisah Pearl yang sudah mengantarkan surat selama bertahun-tahun. Selama itu juga Pearl tidak pernah tepat waktu sekalipun. Sampai akhirnya, Pearl mempercayai Buck sebagai anjing pengantar. Begitupun dengan Frongso, ia mempercayai Buck. Kedekatan Buck bersama majikan membuat Splits sebagian panas. Insting binatang Buck keluar. Ia mengejar seekor kelinci salju. Dari belakang, timnya juga mengikuti Buck. Namun ia tetap melepas kelinci itu. Ya karena kan emang buat niat main-main aja. Terus secara tiba-tiba, Splits datang dan membunuhnya. Splits yang memuak dengan kehadiran Buck memperlihatkan kemarahannya langsung di hadapan Buck dan anjing lainnya. Walaupun tubuhnya yang tidak sebanding, tidak membuatnya takut sama sekali. Ia mulai menyerang Buck. Tidak banyak yang bisa dilakukan Buck. Ia kalah telak dalam beberapa serangan Splits. Tapi hal itu tidak membuat anjing lainnya takut. Salah satu dari mereka kembali menyemangati Buck untuk kembali bangkit. Lagi-lagi, sesosok anjing hitam besar berdiri di hadapan Buck. Buck berhasil menakuti Splits, membuat sang pemimpin mereka tunduk lemas di hadapan Buck. Splits pun akhirnya pergi, meninggalkan timnya dan tidak kembali. Sampai Perol pun terus mencari Splits, namun ia tidak menemukannya. Buck berinisiatif untuk menjadi pemimpin. Menyadari hal tersebut, Perol tidak mengizinkan Buck karena masih ada Solex yang jauh lebih tua dan lebih mengerti daripada Buck. Tapi Solex menolak posisi pemimpin yang diberikan kepadanya. Karena ia tahu Buck lah yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin. Tidak mau waktu terus terbuang, akhirnya Perol membiarkan Buck berada di depan untuk memimpin. Kesenangan Perol tidak bertahan lama, sebuah longsor salju terlihat di hadapan mereka. Jalan setapak yang mereka lewati tidak bisa menyelamatkan keadaan. Jadi Buck memilih untuk terus berlari melewati goa yang berada di bawah longsor. Kedatangan Perol membuat semua orang tercengang lalu membukakan jalan untuknya. Karena ini adalah pertama kalinya mereka tepat waktu datang untuk membagikan surat. Nah mereka bukan cuma membawa surat biasa, melainkan juga sebuah harapan. Sebuah kebahagiaan untuk orang lain. Buck menikmati kebahagiaan yang dirasakan semua orang saat mereka menerima surat. Sosok anjing hitam besar juga terus ia lihat, lalu hilang dibalik kabut yang dingin. Tanpa perencanaan apapun, pagi ini Buck juga bertemu pria paruh baya yang sebelumnya pernah ia temui di pelabuhan. Dia bernama John. Ia berterima kasih karena Buck mau berhenti untuk mengantarkan surat miliknya. Yang ditunjukkan kepada istri dan anaknya yang akan berulang tahun. Mereka kembali ke kota untuk mengantar surat balasan. Ini adalah sebuah kemajuan yang pesat dari Perrault karena mereka bisa menumpuh 2.400 kilo cuma dalam 80 hari. Tapi selain itu, Perrault juga mendapat sebuah surat resmi. Surat itu menunjuk kepadanya dan kepada anjing-anjingnya. Yang mana surat tersebut memberitahu ke Perrault untuk menghentikan ekspedisi pengantaran suratnya. Ia juga diperintah untuk menjual semua anjingnya dan kembali ke Quebec. Jasa ekspedisi Perrault sudah tidak dibutuhkan kembali. Anjing-anjingnya pun dibawa ke tempat penjualan karena mesin telegram sudah masuk ke semua daerah. Mereka semua baru merasakan kedekatan yang teramat dekat. Buck juga baru menemukan kenyamanannya bersama para anjing dan majikan. Namun hal tersebut tidak lagi bertahan lama. Hanya dengan melihat ekspresi para anjing, sebuah kesedihan terasa sampai ke dalam hati. Selang waktu berlalu, seseorang datang untuk membeli buck bersama timnya. Orang itu membawa tongkat yang menjadi sebuah pengalaman buruk untuk buck. Ia menggunakan kereta mereka untuk mengangkut barang menuju ke sebuah tempat. Tapi gobloknya mereka kagak mikir. Yang mana itu barang berat-bat-berat dah. Untungnya di sana dajon membantu para orang awam itu cara menggunakan kereta luncur. Karena musim semi sudah datang, beberapa dataran es mulai mencair. Nah parahnya, buck bersama timnya terus dipaksa menyeret kereta seluncur di atas permukaan tanah. Kebodohan majikan barunya membuat para anjing sangat kesusahan dong tentu. Tapi, cambukan yang diayunkan majikan barunya tidak memberikan mereka pilihan. Di sisi lain, John sangat khawatir dengan keadaan buck. Ia pun memutuskan untuk menjemput mereka yang belum jauh dari pemukiman. Bener aja, buck bersama timnya udah lemes. Tapi, mereka masih terus dipaksa sama majikannya. John mengancam mereka dengan menodongkan pistol dan membebaskan buck. Tapi orang itu tidak memperdulikan. Ia tetap melanjutkan perjalanannya. Dengan kondisi yang saat ini membuat buck tertidur sampai dua hari. Ia juga tidak melihat timnya di sana. Hal itu pun membuat buck khawatir. Kemudian, John membiarkan buck tetap bertahan atau pergi meninggalkannya. John masuk ke bar untuk menenangkan diri. Disusul, buck mengikuti dari belakang. Begitupun dengan orang yang sebelumnya. Ia datang dan langsung memukul John dari belakang. Ia marah karena anjing-anjingnya pergi meninggalkan dia di tengah hutan. Melihat hal tersebut membuat buck marah dan langsung menyergap orang itu. Jelas-jelas dia yang salah datang membuat keributan. Ditambah orang itu membawa pistol di kantongnya. Buck terus mengikuti John. Ia juga mengetahui kalau saat ini John memiliki sebuah masalah. Tapi masalah gak bisa selesai dengan minum-minuman doang. Jadi ia mengambil minuman John dan menguburnya di bawah kakinya sendiri. Hingga John mau menceritakan masalahnya. Ini adalah hari ulang tahun mendiang anaknya. Kematian anaknya membuat John menjadi semakin sedih. Ditambah dengan ia dijauhi oleh istrinya. Membuat John mengasingkan diri dari lingkungannya. Oleh sebab itu pun ia datang ke Alaska. Lalu bertemu dengan buck. Kedatangan John ke Alaska bukan yang gak punya tujuan. Ia memiliki sebuah peta Yukon. Menurut cerita yang beredar itu adalah sebuah tempat yang memiliki sumber daya emas. Juga merupakan sebuah tempat yang menakjubkan. Karena belum pernah didatangi oleh orang-orang. Jadi John mengajak Buck untuk pergi ke sana untuk berpetualang. Buck dan John terus mengikuti arus sungai. Mereka juga semakin dekat. Tapi John tidak menganggap Buck sebagai peliharaannya. Melainkan sebagai sesosok teman. Itu semua bisa mereka lakukan bersama. Selanjutnya perjalanan mereka diteruskan dengan berjalan kaki. Sampai sekarang mantan majikan Buck masih terus dendam kepada John. Ia mendatangi rumahnya dan mendapatkan sebuah peta yang tersambung dengan peta miliknya. Sedangkan John bersama Buck sudah berada di wilayah tujuan. Sekarang Buck yang mencari jalan karena John tidak memiliki peta kelanjutannya. Beberapa meter berjalan Buck menemukan sebuah rumah kayu tua yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian John menjadikan itu sebagai tempat peristirahatannya dengan menata dan menyingkirkan barang yang tidak terpakai. Sebuah kenyamanan mereka dapat, jauh perjalanan mereka sudah terbalaskan. Ditambah John menemukan sebuah emas dari dasar sungai depan tempat tinggal mereka. Lalu John bersama Buck pun mulai menyuling sungai tersebut bersama-sama. Sesaat Buck melihat seekor anjing liar lain, kemudian John pun membiarkannya untuk mengajar anjing itu. Karena ini adalah alam liar yang sebenarnya, Buck bertemu dengan beruang madu. Dan nyatanya yang Buck kejar merupakan seekor serigala kayu. Telapak mereka sama membuat Buck terus memikirkan hal tersebut. Pagi ini Buck kembali menelusuri hutan mengikuti kelompok serigala yang siap memangsa seekor babi. Tapi salah satu dari mereka kepleset dan terseret arus sungai kemudian tersangkut di batang pohon. Melihat hal tersebut, Buck langsung sigap berlari menolong. Buck mengangkat batang pohon itu menariknya dengan sekuat tenaga hingga berhasil menyelamatkannya. Seketika mereka semua takjub dengan keberanian Buck. John mendokumentasikan petualangannya bersama Buck. Di situ ia juga menyadari perubahan drastis yang dialami oleh Buck sendiri. Gerombolan serigala menariknya untuk masuk lebih dalam menelusuri hutan. Buck juga tetap pulang ke rumah untuk menemui John di malam hari. Lalu kembali pergi berburu di siang hari. Perjalanan mereka membuat Buck menemukan jati dirinya di alam liar. John pun merasa kesepian saat tidak ada Buck bersamanya. Tapi Buck masih ingat untuk pulang kembali kepada John. Pagi ini, serekor serigala menunjukkan dirinya langsung ke hadapan John. Mereka pergi masuk ke dalam hutan menuju ke sarang. John pun mengikuti dari belakang dan menyaksikan bahwa Buck sudah menemukan rumahnya sendiri. Ia sudah temukan jati dirinya bersama makhluk sejenisnya. Menyadari hal tersebut, John juga memutuskan untuk pergi kembali pulang ke rumahnya. John juga membuang kembali potongan-potongan emas yang sudah ia suling dan hanya membawa secukupnya. Malam ini, John kedatangan tamu tak terduga. Majikan kasar yang menemukan peta milik John sudah berada di luar rumahnya. John pun melakukan perlawanan sebisanya. Orang itu mengira bahwa John mengetahui sesuatu dari tempat tersebut. Ia juga mengira John cuma pengen mendapatkan semua emas untuk dirinya sendiri. Padahal kan John cuma mau berpetualangan aja. Dia juga nggak sengaja tuh nemuin itu. Menyadari John dalam masalah, ia segera melakukan perlawanan balik. Nah, orang itu tahu kelemahan Buck, yaitu pada sebuah tongkat pemukul. Namun, Buck berhasil mengalahkan kelemahannya sendiri. Nggak ada yang bisa dilakukan Buck untuk menyelamatkan John. Ia hanya mencoba untuk menemaninya. Bagi John, ini semua adalah sebuah petualangan yang pantas diakhiri wayatnya. Dengan melihat foto mendiang anaknya, John beristirahat dengan tenang. Berharap bertemu dengan anaknya di alam Buck. Semua petualangan mereka terkenang di buku harian milik John. Buck pun memulai petualangan barunya bersama para kawanan serigala. Dia yang memimpin kawanan tersebut dan membuat sebuah keturunan baru untuk kawanan mereka. Kebijakan yang Buck dapat bisa membuat beruang tunduk takut hanya dengan menggunakan tatapan. Meski Buck sudah mendapatkan kehidupan barunya, Ia tetap mengingat masa saat bersama John dan majikan-majikan sebelumnya. Kemudian film pun selesai. Asli sih, sebagai seorang penonton yang pernah nonton langsung, film ini cukup memuaskannya lewat aksi petualangan dengan karakter sentral seekor anjing yang cukup baik dalam mengalirkan kisah, memancing tawa, membuat haru, dan diakhiri dengan senyum puas usai menontonnya. By the way, sebagai film kombinasi live action dan animasi, The Call of the Wild menggunakan efek visual dan teknologi animasi yang tercanggih. Alhasil, Buck dalam film ini sebagai karakter yang sepenuhnya fotorealistik dan autentik secara emosional. Nah, Movie Rastis memberi skor 7 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Komen-komen di bawah dong kesan-pesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik saran atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. Terima kasih.